Intro Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih Kita boleh berjumpa kembali pada sore hari ini karena anugerah kasih Kristus Sungguh kita masih diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan dan kemampuan Ya mari kita mau bersama-sama menaikan syukur kita kepada Tuhan Dimanapun Anda berada semuanya, buka hatimu bersama-sama dengan kami yang ada di sini Puliakanlah Tuhan Ketika Tuhan memulihkan keadaan syukur Keadaan kita seperti orang yang memilih Waktu itu, buka kita berdua Dengan tawang, lidah kita dengar Sera-sera angin Yang menampur dengan mencucurkan air matang akan menuai dengan berserat-serat Yang menampur dengan menampur dengan berserat-serat Yang menampur dengan menampur dengan berserat-serat Yang menampur dengan berserat-serat Amin Pasti pula membawa berkas Berkasnya Sungguh luar biasa janji Tuhan dalam firmannya ya Orang yang menampur dengan air mata Dia akan menuai dengan bersorak-sorai Oleh karena itu, dimanapun kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini Kita mau tetap teguh percaya Bahwa air mata kita akan Tuhan hapuskan menjadi sorak-sorai Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Mari Bapak Ibu sekalian Buka hatimu dengan sorak-sorai Kita mau menabur ya Bersama-sama Tabur benihmu pada pagi hari Taburlah pada sore hari, siang hari Tabur cinta kita kepada sesama kita Mari Bersama-sama dengan kami disini Dengan penuh sukacita Amin Tabur pagi hari Tabur benih cinta Tabur tengah hari Sampai malam lah Amin Tunggu datang hari Tunggu tanpa mulia Kita bawa gandung Ke gudang bapak Mari Bapak Ibu Gandung di gudang Gandung di gudang Dan kita dengan penuh sukacita Gandung di gudang Gandung di gudang Gandung di gudang Kita bawa gandung Ke gudang bapak Tabur waktu panas Tabur waktu hujan Janganlah takut Gandung di gudang Gandung di gudang Gandung di gudang Kita bawa gandung Ke gudang bapak Gandung di gudang Gandung di gudang Jangan jemuh-jemuh Menabur saudara Taburlah dengan kasihmu Taburlah dengan cintamu Taburlah dengan sukacitamu Akan selantiasa memberi kekuatan Bagi sesama kita Mari Bapak Ibu Bersama dengan kami disini Menabur di rumah Bapak Dengan penuh sukacita Maka hati kita pun akan diperbarui Kita bawa gandung Ke gudang bapak Kita bawa gandung Ke gudang bapak Kita bawa gandung Ke gudang bapak Terima kasih Bapak dalam surga Kami mengucap syukur Untuk waktu yang indah ini Dimana kami selalu boleh belajar kembali Untuk mengerti Tuhan Betapa kasihmu dan anugramu itu luar biasa Kami mau Tuhan Belajar lebih dalam lagi Agar kami dapat menabur Tuhan Karena dengan segala taburan yang sudah kau berikan dalam hidup kami Taburan yang kau lakukan Tuhan Menjadi contoh dan teladan Engkau korbankan dirimu Bagi kami semua Karena kasihmu Kasih Bapak yang luar biasa Dan biarlah kami juga mampu menabur kasih kami Menabur cinta kami Kepada sesama kami Terima kasih Roh Kudus Urapi hambamu Dan urapi semua umatmu Yang mendengarkan firman Tuhan Pada sore hari ini Dan sungguh kami percaya Firman ini akan menjadi berkat dan kekuatan Dan hidup kami Akan disegarkan dan dipulihkan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya Amin Bapak ibu saudara saudari yang terkasih Judul daripada Tema khutbah pada sore hari Yang akan kita pelajari Adalah Tabur tuai Ya Selama bumi masih ada Ada hukum Tabur tuai Yang tidak pernah Berhenti Dimana firmannya Mari kita lihat Di dalam kejadian 8 Ayat yang ke-22 Selama bumi masih ada Takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai Dingin dan panas Kemarau dan hujan Siang dan malam Bapak ibu saudara saudari yang terkasih Firman yang sudah dibaca itu Sudah jelas mengatakan Ya Oleh karena itu Di dalam hidup ini setiap hari Kita mengalami peperangan Baik di dalam tubuh jiwa dan roh kita Kita sadari atau tidak kita sadari Tujuan si jahat Hanya untuk merusak Dan membinasakan Ya Dan ini yang dihadapi setiap hari Dimana-mana Ya Di masyarakat Di tengah keluarga Di kantor Atau dimanapun kita berada Selalu terjadi peperangan Kita harus memperhatikan Sungguh-sungguh Jalan langkah kaki kita Berjalanlah Hanya sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan Supaya hidup kita terlindungi Contohnya Ada seorang pria Yang lagi berjalan di sebuah taman Dengan tenang Tiba-tiba Terdengar sebuah ledakan Dan dia jatuh tersungkur Tanpa disengaja Dia menginjak Ranjau darat Yang mengakibatkan dia terluka parah Dan kakinya diamputasi Demikianlah cara si jahat Menjebak daripada kehidupan kita Perhatikanlah pria ini Dia lagi berjalan-jalan dengan tenang Tetapi dia tidak sadari Kalau dia sudah menginjak Ranjau Kalau sebelumnya dia tahu Dia tidak mungkin akan melangkah disitu Demikian juga dengan hal-hal rohani Yang kita hadapi Ada ranjau-ranjau dan jebakan-jebakan Dimana-mana Sedemikian rupa saudara Oleh karena itu banyak sekali Anak-anak Tuhan Yang terluka Ya Itu semuanya adalah strategi Dari si jahat Dan sangat mempengaruhi sekali Di dalam kehidupan kita Contoh Kita dididik di dalam sebuah keluarga yang baik Ya Ada peraturan yang diberikan oleh orang tua Tetapi anak-anak Ada yang sulit Untuk mentaati perintah orang tua Ya Demikian juga Anak-anak Tuhan Yang bertumbuh Dan diajarkan Oleh firman Tuhan Mereka datang dengan setia Datang ke gereja Tetapi mereka belum tentu Mau untuk melakukan Apa yang tertulis di dalam firman Tuhan Kita bebas memilih Untuk jalan hidup kita Tetapi ingatlah Setiap pilihan Itu mengandung resiko Mengandung konsekuensi Dan pada waktunya Kita harus Bayar Harga Ya Kuasa gelap Banyak Menipu kita Sekali lagi Setiap pilihan Yang kita pilih Ya Kita memang bebas Untuk memilih Tetapi dengan tanda petik Semuanya itu Ada akibatnya Ada Harga Yang harus Dibayar Ya Banyak Umat Tuhan Atau anak-anak Tuhan Atau kaum remaja Yang hidup Di dalam ilusi Ya Dengan ilusi yang mereka Perbuat Waktu mereka Yang dihabiskan Dengan sia-sia Ya Dan jangan lupa Bahwa pilihan-pilihan Yang diambil Semuanya itu Mengambil Mengandung Konsekuensi Mengandung Resiko Ada sebab Akibat Dari apa Yang telah Kita pilih Mari kita lanjut Apa yang ditabur orang Itu juga Yang akan Dituainya Ini banyak terjadi Karena Masing-masing Daripada mereka Yang melakukan Pilihan itu Mereka belum Mengalami Ya Mereka menganggap Remeh Mereka tidak Tahu akan Apa yang dikatakan Oleh firman Tuhan Mereka mencari Daripada Kesedangan dunia Daya pikat dunia Lihat Akan kata Apa yang ditabur Oleh orang Itulah Akan Dituainya Ya Akibatnya memang Tidak terjadi Secara langsung Atau seketika Contohnya Kalau kita menanam Biji jagung Tidak akan Tumbuh langsung Ada waktunya Juga Pohon kelapa Kita tanam Kapan tumbuhnya Dia membutuhkan Waktu yang lama Ya Waktu tahunan Jadi Tidak ada orang Yang menanam Langsung Mau menuai Betul Demikian juga Dengan perbuatan kita Untuk anak-anak muda Perhatikanlah akan Hal ini Dan bagi Para orang tua Katakan Kepada Anak-anakmu Bahwa Pilihanmu Membawa Risiko Ya Ada harga Yang harus Dibayar Ya Kita bebas Untuk memilih Tetapi Ada harga Yang harus Ditanggung Akibatnya Ada harga Yang harus Dibayar Ya Kita lihat Seorang anak kecil Begitu Terpesona Melihat Superman Yang bisa terbang Dari lantai Tingkat 10 Sebuah Bangunan Kemudian Anak ini Mengatakan Kepada orang tuanya Bahwa dia juga Mau terbang Seperti Superman Itu Dan orang tuanya Mengingatkan Ya Jangan kamu Akan melakukan Hal itu Ya Karena Akibatnya Kamu akan Jatuh Terluka Bahkan mati Tetapi Anak ini Menjawab Mengapa Tidak boleh Kalau Superman Bisa Aku juga Bisa Ya Saudara Dijelaskan Kembali Oleh orang tuanya Ya Seringkali Orang itu Keras kepala Tidak mau Diberitahu Jadi setiap Perbuatan Yang kita lakukan Ada harga Yang harus Kita bayar Dan banyak Sekali Orang melupakan Akal hat itu Jadi kita Mempunyai Kehendak bebas Untuk Melakukan Atau Tidak Melakukan Banyak Cara kita Belajar Salah Satunya Mendengarkan Firman Tuhan Yang pertama Dan yang kedua Adalah Kita Bebas Untuk Memilih Bebas Memilih Artinya Harus Mengalami Sedemikian rupa Saudara Apa yang Sudah kita Putuskan Kalau Keputusan Kita itu Sesuai Dengan Yang Firman Tuhan Katakan Semuanya Akan Menjadi Baik Tetapi Kalau itu Berlawanan Dengan Kehendak Kita Sendiri Ya Maka kita Akan Membayar Harganya Jadi Kita Percaya Atau Tidak Percaya Semua Ada Harga Yang Harus Dibayar Ingat Sekali Lagi Akibatnya Tidak Terjadi Seketika Biasanya Membutuhkan Waktu Ya Banyak Sekali Orang Terpengaruh Akan Glamurnya Dunia Akan Daya Pikat Dunia Ya Karena Mereka Terpengaruh Oleh Berita-berita Yang Disiarkan Di TV Terpengaruh Oleh Keadaan Glamur Daripada Teman-temannya Yang Selalu Hidup Berhura-hura Ya Dan Itulah Hidup Masih Lagi Belum Lagi Jebakan Jebakan Kata-kata Daripada Teman-temannya Jangan Kau Dengar Perkataan Orang Tuamu Ya Nikmatilah Hidupmu Selagi Kamu Masih Muda Bersenang-senang Inilah Kesempatan Yang Indah Kapan Lagi Kamu Ya Jadi Jangan Dengarkan Apa Yang Firman Tuhan Katakan Lupakanlah Alkitab Kamu Masih Budha Dan Kamu Masih Bebas Kamu Dapat Melakukan Segala-galanya Bapak Bapak Ibu Saudara-saudari Yang Terkasih Memang Kita Sebagai Orang Tua Kita Mempunyai Pengalaman Sedemikian Ya Apa Yang Baik Dan Apa Yang Buruk Tetapi Usia Tidak Juga Menjadi Jaminan Bahwa Kita Bisa Memutuskan Untuk Melakukan Yang Baik Banyak Juga Cerita Yang Terjadi Justru Di Usia-usia Yang Lanjut Mereka Mengambil Jalan Salah Langkah Mereka Mengambil Jalan Di luar Daripada Tuhan Dan Itulah Ranjau-ranjau Yang Dipasang Oleh Si Jahat Untuk Menjebak Daripada Kita Ya Oleh Karena Itu Sekali Lagi Bersandarlah Kepada Firman Tuhan Dekatlah Milikilah Hubungan Pribadi Dengan Tuhan Berhati-hatilah Di dalam Kita Mengambil Keputusan Agar Kita Tidak Salah Langkah Karena Tuhan Itu Senantiasa Membibik Dan Melindungi Serta Mengarahkan Hidup Setiap Umatnya Ya Supaya Kita Terluput Daripada Ranjau-ranjau Dan Jebakan-jebakan Si jahat Yang Akan Menghancurkan Hidup Kita Tuhan Tuhan Maha Tau Ya Akuilah Bahwa Kita Sungguh Membutuhkan Tuhan Yesus Karena Di luar Tuhan Saudara Dan Saya Tidak Mampu Berbuat Apa-apa Jadi Sekali Lagi Jangan Sesat Allah Tidak Membiarkan Dirinya Dipermainkan Karena Apa Yang Ditabur Orang Itu Juga Yang Akan Dituainya Kalau Kita Mempunyai Keriduan Bahwa Satu Hari Tuhan Yesus Akan Menjemput Kita Mari Kita Lihat Di dalam Matius 25 Ayat Yang Kedua 21 Begitu Indah Firman Ini Ya Saya Berharap Semuanya Juga Akan Mendapatkan Suara Itu Panggilan Daripada Tuhan Yesus Ya Dengan Engkau Telah Setia Di dalam Perkara Yang Kecil Aku Akan Memberikan Kepadamu Tanggung Jawab Yang Lebih Dalam Perkara Yang Besar Masuklah Dan Turutlah Dalam Kebahagiaan Tuhan Ya Kita Mau Semua Masuk Bapak Ibu Saudara Kita Tidak Mau Tertinggal Di Dalam Dunia Yang Seperti Ini Kalau Kita Mau Menuai Akan Sesuatu Yang Indah Di Dalam Hidupan Yang Kekal Nanti Tetapi Kita Maunya Hanya Hidup Berfokus Kepada Dunia Ini Maka Kita Menabur Benih Di Dunia Dan Maunya Menuai Benih Surgawi Dan Itu Sungguh Tidak Masuk Akal Ya Apa Yang Kita Tabur Itulah Yang Akan Kita Tuai Nantinya Contoh Hukum Tabur Tuai Kalau Kita Berjalan Di Dalam Tuhan Dalam Waktu Satu Dua Tahun Mungkin Kita Tidak Melihat Apa Apa Ya Kita Menjadi Jemuh Menjadi Bosan Tetapi Kalau Kita Mau Setia Dan Taat Perlahan Lahan Dan Pasti Ada Satu Perubahan Yang Baik Terjadi Di Dalam Diri Kita Ya Karena Kadang Suatu Akibat Itu Tidak Dapat Terjadi Segera Tuhan Memberikan Hal Itu Saudara Hukum Yang Ada Tertulis Dalam Firman Tuhan Untuk Melindungi Saudara Dan Saya Ya Tetapi Ada Juga Suatu Akibat Yang Terjadi Segera Contohnya Alkitab Berkata Siapa Yang Menabur Angin Akan Menuai Badai Siapa Menabur Kejahatan Akan Menuai Kebinasaan Sebaliknya Siapa Menabur Kebaikan Dan Kebenaran Akan Akan Menuai Berkat Melimpah Hukum Taburtuai Terjadi Kita Bisa Lihat Di Dalam Firman Tuhan Yaitu Di Dalam Kitab Esther Ya Disitu Ada Cerita Bahwa Haman Melakukan Rancangan Jahatnya Untuk Memusnahkan Orang Yahudi Dan Mau Membunuh Mordecai Ya Dia Mau Melakukan Agar Mordecai Ini Digantung Ya Dengan Giletin Atau Di Tiang Gantungan Ya Tetapi Apa yang Direncanakan Itu Menjadi Senjata Makan Tuhan Artinya Mordecai Bebas Dari Hukuman Dan Mendapatkan Kasih Karunia Allah Dengan Mendapatkan Penghormatan Tetapi Siapa Yang Merencanakan Semuanya Itu Ya Justru Dia Yang Akhirnya Mengalamin Penderitaan Ya Jadi Dia Yang Dipancung Karena Rancangannya Adalah Mordecai Yang Akan Digantung Tetapi Sebaliknya Adalah Haman Yang Digantung Ya Saudara Disini Kita Bisa Melihat Bagaimana Haman Itu Akhirnya Digantung Dan Mordecai Menjadi Perdana Menteri Di Dalam Kerajaan Di Bawah Raja Ahas Feroz Sementara Keponaannya Esther Menjadi Ratu Dan Permaisuri Raja Mereka Adalah Orang Asing Di Dalam Kerajaan Persia Mari Kita Lihat Bagaimana Perbuatan Haman Yang Jahat Itu Semuanya Adalah Hukum Tabur Tuai Orang Yang Merancangkan Kejahatan Dia Juga Akan Menuai Akibatnya Firman Tuhan Ya Dan Amin Oleh Karena Itu Berhati-hatilah Di Dalam Menjalani Hidup Ini Biasanya Anak-anak Muda Berpikir Bisa Melakukan Segala Hal Tetapi Ingatlah Bahwa Selalu Ada Harga Yang Harus Dibayar Nantinya Kadang Akibatnya Itu Mengalami Jangka Waktu Yang Lama Ya Seorang Pria Menderita AIDS Karena Perbuatan Yang Salah Bertahun-tahun Yang Lampau Apa Yang Ditabur Orang Itulah Yang Akan Dituainya Orang Mabuk Drag Semua Diawali Dengan Mencoba Sedikit Sedikit Semuanya Serba Sedikit Sampai Lama-lama Menjadi Ketagihan Dan Mabuk Dan Tidak Bisa Distop Lagi Cepat Atau Lambat Kita Tetap Akan Menuai Dari Apa Yang Kita Lakukan Apa Yang Kita Tabur Mari Kita Lihat Di Dalam Galatia 6 Ayat Yang Ketelapan Sebab Barang Siapa Menabur Dalam Dagingnya Ia Akan Menuai Kebinasaan Dari Dagingnya Tetapi Barang Siapa Menabur Dalam Roh Ia Akan Menuai Hidup Yang Kekal Dari Roh Itu Amin Amin Jelas Sekali Oleh Karena Itu Bacalah Firman Tuhan Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Terkasih Karena Firman Tuhan Itu Adalah Cermin Di Dalam Kehidupan Kita Supaya Kita Tidak Salah Melangkah Menabur Di Dalam Daging Akan Menuai Kebinasaan Kita Mungkin Berpikir Bahwa Tidak Akan Ada Konsekuensi Dari Hal Yang Buruk Tetapi Sesungguhnya Konsekuensi Akibatnya Pasti Akan Terjadi Pada Akhirnya Mari Kita Lihat Di Dalam Roma 8 Ayat 5 Sampai 8 Sebab Mereka Yang Hidup Menurut Daging Memikirkan Hal-hal Yang Dari Daging Mereka Yang Hidup Menurut Roh Memikirkan Hal-hal Yang Dari Roh Karena Keinginan Daging Adalah Maut Tapi Keinginan Roh Adalah Hidup Dan Damai Sejahtera Sebab Keinginan Daging Adalah Perseteruan Terhadap Allah Karena Ia Tidak Takluk Pada Hukum Allah Hal Ini Memang Tidak Mungkin Baginya Mereka Yang Hidup Dalam Daging Tidak Mungkin Berkenan Kepada Allah Amin Jadi Mereka Yang Hidup Menurut Daging Memikirkan Hal-hal Yang Dari Daging Keinginan Daging Adalah Perseteruan Dengan Allah Artinya Di dalam Memilih Mengambil Keputusan Berdasarkan Dengan Cara Berpikir Daging Ya Saudara Berhati-hatilah Galatia 5 Ayat 24 Sampai 25 Barang siapa Menjadi Milik Kristus Yesus Ia Telah Menyalipkan Daging Dengan Segala Hawa Nafsu Dan Keinginannya Jikalau Kita Hidup Oleh Roh Baiklah Hidup Kita Dipimpin Oleh Roh Amin Ya Sedemikian Rupa Saudara Kalau Kita Hidup Di dalam Roh Maka Kita Juga Akan Menuai Yang Daripada Roh Rok Kudus Akan Menyertai Rok Kudus Akan Memelihara Memberkati Tuhan Senantiasa Mengizinkan Proses Demi Proses Terjadi Di dalam Kehidupan Kita Itulah 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 Proses Pembentukan Hingga Akhir Karena Keinginan Daging Selalu Mendominasi Dan Mengatakan Banyak Sekali Orang-orang Berkata Susah Untuk Melakukan Firman Tuhan Susah Untuk Melakukan Perintah Tuhan Ya Jadi Alkitab Sendiri Yang Mengatakan Keinginan Daging Keinginan Mata Serta Keangkuhan Hidup Bukan Berasal Dari Bapak Melainkan Dari Dunia Camkanlah Hal ini Sekali lagi Saya ulangi Keinginan Daging Keinginan Mata Serta Keangkuhan Hidup Atau Kesombongan Itu Bukan Berasal Daripada Bapak Melainkan Dari Dunia Mari kita Lihat Di dalam Galatia 5 Ayat 19 Sampai 21 Perbuatan Daging Telah Nyata Yaitu Pecabulan Kecemaran Hawa Nafsu Penyembahan Berhalah Sihir Perseteruan Perselisihan Iri hati Amarah Kepentingan Diri sendiri Percideraan Roh Pemecah Kedengkian Kemabukan Pesta Pora Dan sebagainya Terhadap Semuanya itu Kuperingatkan Kamu Seperti yang Telah Kubuat Dahulu Bahwa Barang Siapa Melakukan Hal-hal Yang Demikian Ia Tidak Akan Mendapat Bagian Dalam Kerajaan Allah Amin Saya Harap Saudara Mau Mengulangi Lagi Baca Lagi Di Rumah Buka Alkitab Anda Di Dalam Galatia 5 19 21 Supaya Kita Mengerti Apa Yang Kita Lakukan Itu Benar Atau Tidak Di Adapan Tuhan Jadi Jelas Alkitab Mengatakan Keinginan Daging Bertentangan Dengan Keinginan Roh Oleh Karena Itu Kalau Kita Salah Memilih Salah Menabur Semuanya Itu Akan Berantakan Ya Akan Tetapi Kalau Kita Menabur Di Dalam Roh Ini Adalah Kualitas Hidup Yang Baik Maka Kita Akan Menuai Hidup Yang Kekal Di Dalam Roh Tuhan Menghendaki Agar Kita Menabur Di Dalam Roh Maksudnya Mengikuti Kehendak Allah Dengan Sempurna Maka Akan Menghasilkan Buah-buah Roh Saudara Baca Sendiri Lagi Dalam Galatia 5 Ayat 22 Dan 23 Ya Saudara Seorang Bernama C.S. Lewis Berkata Setiap Kali Kita Mengambil Satu Pilihan Ada Satu Perubahan Yang Membalikkan Keadaan Kita Menjadi Makhluk Surgawi Atau Kita Menjadi Makhluk Neraka Jadi Tergantung Kepada Pilihan Kita Setiap Daripada Kita Dalam Setiap Keadaan Akan Bertumbuh Di Dalam Pilihannya Masing-masing Setiap Kita Bebas Untuk Memilih Tetapi Setiap Pilihan Kita Tau Persis Ada Akibat Dan Harga Yang Harus Kita Bayar Ya Oleh Karena Itu Berhati-hatilah Sekali Lagi Pilihlah Yang Benar Bersama Tuhan Mari Kita Lihat Cerita Tentang Yaakub Dan Esau Kita Buka Di dalam Kejadian 25 Ayat 27 Sampai 28 Lalu Bertambahlah Besarlah Kedua Anak Itu Esau Menjadi Seorang Yang Pandai Berburu Seorang Yang Suka Tinggal Di Padang Tetapi Yaakub Adalah Seorang Yang Tenang Yang Suka Tinggal Di Kemah Isak Sayang Kepada Esau Sebab Ia Suka Makan Daging Buruan Tetapi Ripka Kasih Kepada Yaakub Disini Kita Bisa Melihat Ini Adalah Ceritanya Isak Menikah Dengan Ripka Ya Setelah 20 Tahun Kemudian Baru Mereka Dikaruniai Anak Kembar Yaitu Esau Dan Yaakub Esau Bertumbuh Dan Dia Suka Hidup Di Luar Rumah Yaakub Suka Tinggal Di Dalam Rumah Isak Lebih Mengasihi Esau Dan Ripka Mengasihi Yaakub Disini Saudara Ini Satu Pendidikan Yang Kurang Baik Karena Membuat Satu Perbedaan Di Dalam Mengasihi Anak Anak Ya Kita Melihat Di Dalam Kejadian 25 Ayat 29 Sampai 34 Pada Suatu Kali Yaakub Sedang Memasak Sesuatu Lalu Datanglah Esau Dengan Lelah Dari Padang Kata Esau Kepada Yaakub Berikanlah Kiranya Aku Menghirup Sedikit Dari Yang Merah Merah Itu Karena Aku Lelah Itulah Sebabnya Namanya Disebut Edom Tetapi Kata Yaakub Juallah Dahulu Kepadaku Hak Keselunganmu Sahut Esau Sebentar Lagi Aku Akan Mati Apakah Gunanya Bagiku Hak Keselungan Itu Kata Yaakub Bersumpahlah Dahulu Kepadaku Maka Bersumpahlah Ia Kepada Yaakub Dan Dijualnyalah Hak Keselungannya Kepadanya Lalu Yaakub Memberikan Roti Dan Masakan Kacang Merah Itu Kepada Esau Ia Makan Dan Minum Lalu Berdiri Dan Pergi Demikianlah Esau Memandang Ringan Hak Keselungan Itu Saudara Saudara Kalau Anda Mau Lebih Jelas Cerita Daripada Esau Dan Yaakub Anda Baca Lagi Ya Dalam Kejadian 25 Ini Menyangkut Akan Hak Sulung Atau Hak Waris Esau Memandang Ringan Atau Menyempelekan Hak Keselungannya Karena Sebagai Putra Sulung Ia Mempunyai Hak Keselungan Yang Memberinya Hak Keistimewaan Berupa Berkat Anak Sulung Tetapi Sayangnya Esau Bersikap Tak Mengacukan Haknya Itu Meremehkannya Ya Mari kita Lihat Di dalam Kejadian 27 Ayat Yang 34 Sesudah Esau Mendengar Perkataan Ayahnya Itu Meraung-raunglah Ia Dengan Sangat Keras Dalam Kepediaan Hatinya Serta Berkata Kepada Ayahnya Berikanlah Aku Ini Juga Ya Bapah Ya Disini Kita Bisa Lihat Bagaimana Penyesalan Esau Dia Baru Sadar Dia Menangis Meraung-raung Ya Supaya Dia Bisa Meminta Kembali Hak Kesulungannya Itu Inilah Saudara Penyesalan Yang Terakhir Selalu Tidak 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 Lanjut Membacanya Sendiri Sampai Pada Ayat 40 Saudara Baca Di rumah Anda Hayati Dan Anda Mengerti Terkadang Bahaya Meremehkan Akan Membayar Dengan Sangat Mahal Penyesalan Terakhir Tidak Berguna Oleh Karena Itu Berjalanlah Dengan Hati-hati Di Dalam Hidup Berpautlah Pada Tuhan Di dalam Setiap Mengambil Keputusan Libatkan Tuhan Jangan Karena Kita Emosi Kita Terburu Nafsu Kita Mengambil Dan Melangkah Memutuskan Sesuatu Hanya Dengan Kedagingan Kita Dan Akhirnya Hanya Penyesalan Yang Terjadi Ingatlah Di Luar Tuhan Saudara Tidak Mampu Mendapatkan Apa-apa Kita Semua Tidak Bisa Melakukan Apa-apa Di Luar Tuhan Kalau Kita Bertanya Terlebih Dahulu Kepada Tuhan Apa Yang Harus Kita Lakukan Pasti Roh Kudus Yang Akan Menuntun Roh Kudus Yang Akan Membiming Saudara Dan Saya Apa Yang Harus Kita Lakukan Apa Yang Harus Kita Tempuh Di Dalam Hidup Ini Di Dalam Segala Perkara Libatkan Tuhan Dan Ruh Kudus Amin Mari Kita Lihat Di Dalam Ibrani 12 Ayat Janganlah Ada Orang Yang Menjadi Cabul Atau Yang Punyai Nafsu Yang Rendah Seperti Esal Yang Menjual Hak Kesulungannya Untuk Sepiring Makanan Jelas Sekali Dikatakan Saudara Ini Adalah Sebuah Nafsu Ya Saudara Emosi Karena Dia Lapar Pulang Dari Apa Bekerja Dan Tidak Pikir Panjang Lagi Langsung Apa Yang Disadorkan Oleh Yakub Dia Terima Menjual Hak Kesulungannya Hanya Untuk Semangkuk Sub Ya Ingatlah Setiap Daripada Kita Memiliki Nafsu Nafsu Makan Nafsu Seks Ya Nafsu Daging Tetapi Semua Itu Ada Batasnya Jangan Sampai Membabi Buta Dan Lost Control Berapa Banyak Rumah Tangga Yang Hancur Hanya Karena Nafsu Seks Keinginan Daking Ya Ibrani 12 Ayat 17 Sebab Kamu Tahu Bahwa Kemudian Ketika Ia Hendak Menerima Berkat Itu Ia Ditolak Sebab Ia Tidak Beroleh Sempatan Untuk Memperbaiki Kesalahannya Sekalipun Ia Mencarinya Dengan Mencucurkan Air Mata Ya Saudara Sekali Lagi Penyesalan Kemudian Tidak Berguna Sekalipun Esau Mau Memperbaiki Kesalahannya Tidak Ada Lagi Kesempatan Semua Sudah Terlambat Penyesalan Yang Tidak Berguna Dan Tidak Ada Artinya Oleh Karena Itu Firman Tuhan Selalu Sebagai Cermin Di Dalam Kehidupan Kita Melangkah Menghadapi Hari Depan Kita Supaya Saudara Dan Saya Tidak Salah Melangkah Libatkan Tuhan Bacalah Firman Tuhan Milikilah Hubungan Intim Bersama Dengan Tuhan Sudah Terlalu Banyak Korban Hanya Karena Nafsu Keinginan Daging Sehingga Harus Banyak Membayar Harga Juga Anak Anak Yang Masih Kecil Yang Tidak Mengerti Mereka Juga Harus Menanggung Akibatnya Karena Kesalahan Orang Tua Yang Terburu Nafsu Tidak Berpikir Panjang Hanya Kekuatan Dagingnya Menurut Pikirannya Jalan Yang Dia Tempu Adalah Jalan Yang Terbaik Padahal Salah Ya Saudara Penyesalan Tidak Ada Artinya Kalau Itu Sudah Semuanya Terlambat Ya Pergunakanlah Waktu Kita Dengan Baik Hidup Adalah Suatu Pertukaran Contohnya Kalau kita Hobi Untuk Main Game Tidak Salah Untuk Orang Main Game Tetapi Sekali Lagi Dengan Tanda Tanda Petik Harus Ada Balance Harus Ada Waktunya Sesuai Dengan Apa Yang Waktu Waktu Yang Kita Butuhkan Ya Kalau Kita Lost Control Tidak Memakai Waktu Kita Terus Berpusat Hanya Pada Game 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 Yang Kita Pertarukan Itu Waktu Kita Lebih Baik Kita Pakai Waktu Itu Untuk Sesuatu Yang Lebih Berguna Bermanfaat Untuk Hari Depan Kita Semuanya Itu Adalah Pilihan Pilihan Kita Adalah Yang Menentukan Hari Depan Kita Ya Kalau Suami Tidak Memilih Hidup Yang Benar Dan Istri Juga Tidak Memilih Hidup Dengan Benar Maka Tidak Akan Terjadi Hidup Yang Benar Bersama Sama Ya Oleh Karena Itu Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Terkasih Jangan Mengambil Keputusan Sekali Lagi Tanpa Melibatkan Tuhan Dan Tanpa Mikir Hanya Nafsu Hanya Emosi Pokok Bapak Senang Pokok Ibu Senang Ya Semuanya Itu Berantakan Dan Korban Terjadi Dimana Mana Baik Di dalam Perkawinan Baik Di dalam Karir Di dalam Memutuskan Untuk Memilih Ingat Ingatlah Selalu Ada Hukum Tabur Tuai Jangan Menipu Diri Sendiri Jangan Terburu Untuk Memutuskan Untuk Mengambil Suatu Keputusan Ya Saudara Harus Tahu Bahwa Ada Sesuatu Yang Akan Kita Bayar Di depan Jangan Menjual Masa Depan Kita Hanya Karena Emosi Hanya Karena Nafsu Ya Karena Tuhan Mau Umatnya Semuanya Hidup Dengan Benar Terlindungi Dan Terberkati Di dalam Dia Amin Contohnya Ada pertanyaan Bagaimana Bu Bendeta Kalau saya sudah Salah pilih Ya Jakob Sudah Salah Melangkah Ya Tetapi Jakob Mengalami Pemulihan Jakob Sudah Menipu Ayahnya Lihat Hasilnya Mertuanya Laban Juga Menipu Dia Anak Anaknya Juga Menipu Dia Bukan Berarti Kalau kita Sudah Pernah Berbuat Salah Kita Tidak Dapat Dipulihkan Ya Asal Dengan Tanda Petik Kita Mau Bertobat Tuhan Akan Mengampuni Disini Kita Lihat Bagaimana Pertobatan Jakob Kejadian 32 Ayat 24 Sampai 28 Lalu Tinggallah Yaakub Seorang Diri Dan Seorang Laki-laki Bergulat Dengan Dia Sampai Fajar Menyingsing Ketika Orang Itu Melihat Bahwa Ia Tidak Dapat Mengalahkannya Ia Memukul Sandi Pangkal Paha Yaakub Sehingga Sandi Pangkal Paha Itu Terpelecok Ketika Ia Bergulat Dengan Orang Itu Lalu Kata Orang Itu Biarkanlah Aku Pergi Karena Fajar Telah Menyingsing Sahut Yaakub Aku Tidak Akan Membiarkan Kau Pergi Jika Engkau Tidak Membekati Aku Bertanyalah Orang Itu Kepadanya Siapakah Namamu Sahutnya Yaakub Lalu Kata Kata Orang Itu Namamu Tidak Akan Disebutkan Lagi Yaakub Tetapi Israel Sebab Engkau Telah Bergumu Melawan Allah Dan Manusia Dan Engkau Menang Ya Saudara Lihat Bagaimana Cerita Daripada Yaakub Di Dalam Kehidupannya Yang Sudah Begitu Banyak Mengalamin Ya Kelicikan Pikiran Yang Sudah Dia Perbuat Dia Juga Bayar Harganya Pada Ayat 26 Tadi Dikatakan Bahwa Yaakub Sadar Berkat Yang Sejati Itu Datangnya Hanya Daripada Tuhan Ya Sedemikian Rupa Banyak Hidup Daripada Kita Yang Dahulunya Sudah Salah Langkah Ya Mungkin Kita Juga Dulunya Sebagai Seorang Penipu Ya Atau Memanipulasi Orang Lain Datanglah Kepada Tuhan Dan Mohon Ampun Dan Bertobat Dikatakan Pada Ayat 28 Karena Yaakub Tadi Sudah Bergumul Ya Apa Yang Dialaminya Akhirnya Nama Yaakub Diganti Israel Artinya Pangeran Allah Saya Tidak Tahu Latar Belakang Daripada Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Terkasih Yang Mendengarkan Firman Tuhan Ini Kalau Kita Mau Datang Kepada Tuhan Mohon Ampun Akan Kesalahan Daripada Masa Lalu Kita Dan Bertobat Serta Menyerahkan Diri Kepada Tuhan Maka Tuhan Akan Mengampuni Tuhan Akan Memulihkan Ya Firmannya Mengatakan Walaupun Dosamu Semerah Kirmisi Aku Akan Membuat Putih Seperti Salju Asal Kita Sungguh Sungguh Untuk Bertobat Ya Pasti Tuhan Akan Mengampuni Mari Kita Lihat Di Dalam Kejadian 32 Ayat 30 Sampai 31 Ya Saudara Itulah Cerita Daripada Ya Ya Sejarah Daripada Yakub Yang Dulunya Sangat Licik Yakub Dikatakan Sebagai Seorang Penipu Ya Disini Dikatakan Aku Telah Melihat Allah Dan Nyawaku Tertolong Suatu Pengalaman Pribadi Yang Indah Dimana Yakub Bertemu Muka Dengan Tuhannya Melalui Proses Kehidupannya Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Terkasih Bagaimana Dengan Anda Dengan Anda Dan Kita Semuanya Alamilah Perjumpaan Dengan Tuhan Ya Di dalam Proses Kehidupan Kelolalah Hidup yang Baik Sekali lagi Kita bebas Untuk memilih Tetapi Ada harga Yang harus Dibayar Ada akibatnya Ada tabur Tuai Ya Dan apa yang Kita tabur Pasti akan kita Tuai Oleh karena itu Taburlah Benimu Yang Baik Taburlah Kasih Taburlah Apa yang Semuanya Sesuai Dengan Apa yang Firman Tuhan Lakukan Ya Kita sudah Belajar Pada hari Ini Untuk Tabur Tuai Dan selalu Ada Di dalam Sepanjang Kehidupan Kita Ajarkanlah Kepada Anak-anak Kita Juga Ya Mari Kita Bersama-sama Kita akan Tutup dengan Ayat Mas Di dalam Galatian 6 Ayat Yang Kesembilan Janganlah Kita Jemuh-jemuh Berbuat Baik Karena Apabila Sudah Datang Waktunya Kita Akan Menuai Jika Kita Tidak Menjadi Lemah Amen Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Terkasih Marilah Janganlah Jemuh-jemuh Kita Berbuat Baik Janganlah Jemuh-jemuh Kita Menabur Kebaikan Jangan Menyerah Untuk Berbuat Baik Jangan Menyerah Untuk Kita Mengikut Yesus Kadang Masa Menuai Sudah Dekat Oleh karena Itu Jangan Menyerah Karena Kita Akan Menuai Kadang Kadang Kita Sudah Saatnya Menuai Tetapi Kita Menyerah Kita Give up Kita Putus Asa Mari Bersama-sama Pelajarilah Firman Tuhan Ini Kembalilah Kepada Kasih Tuhan Yang Sangat Mengasihi Saudara Dan Saya Kita Menuai Apa Yang Kita Tabur Karena Di Dalam Kehidupan Ini Hukum Tabur Tuhai Selalu Terjadi Jangan Pernah Berhenti Menabur Taburlah Kebaikan Taburlah Kesetiaan Taburlah Ketaatan Karena Ini Adalah Kesempatan Yang Baik Di Dalam Hidup Kita Lakukanlah Sesuai Firman Tuhan Percayalah Bila Tiba Saatnya Saudara Dan Saya Akan Menuai Akan Hasilnya Selagi Ada Kesempatan Marilah Kita Pergunakan Waktu Kita Dengan Sebaik Baiknya Kita Sudah Belajar Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Terkasih Akan Hukum Tabur Tuhai Ya Saya Percaya Firman Ini Akan Menjadi Berkat Bagi Kita Semuanya Dan Mari Bersama Dengan Kami Yang Ada Disini Buka Buka Hatimu Kita Akan Menyembah Hidup Adalah Kesempatan Taburlah Yang Baik Buka Hatimu Angkat Pujian Ini Haleluja Jesus Hidup Hidup ini Adalah Kesempatan Hidup ini Untuk Melayani Tuhan Amin Jangan Sia-siakan Hidup Yang Tuhan Beri Ini Hanya Sementara Benar Tuhan Tuhan Pakailah Hidupku Mari Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Terkasih Dimana Anda Berada Di Tahun 2021 Ini Yang Tidak Mampu Anda Lakukan Di Tahun Yang Lampau Perbaharu Perbaharu Perbaharui Hatimu Hidup Adalah Kesempatan Pakai Waktu Waktu Ini Untuk Kita Menabur Dengan Baik Adalah Kesempatan Yang Tuhan Berikan Haleluja Jesus Hidup Ini Adalah Kesempatan Imani Saudara Biara Laku Ini Boleh Menjadi Doa Bagi Kita Semuanya Kapan Waktu Anda Boleh Melayani Tuhan Takurlah Kasimu Takurlah Yang Baik Dan Ini Adalah Kesempatan Yang Tuhan Beri Selagi Ada Waktu Hanya Sementara Amin Oh Tuhan Pakailah Hidupku Benar Tuhan Selagi Aku Masih kuat Benar Tuhan Bila Saatnya Nanti Ku Tak Berdaya Lagi Hidup Ini Sudah Jadi Berkat Sekali Lagi Bapak Ibu Saudara Terkasih Ini Adalah Kesempatan Hidup Ini Untuk Melayani Tuhan Jangan Sia-siakan Hidup Yang Tuhan Beri Ini Hanya Sementara Benar Tuhan Oh Tuhan Oh Tuhan Hidup Haleluya Selagi Aku Masih Tuhan Amin Bila Saatnya Nanti Ku Tak Berdaya Lagi Cukup Ini Sudah Sudah Jadi Berdaya Oh Tuhan Oh Tuhan Pakailah Hidupku Amin Amin Selagi Aku Masih Kuat Hidup 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 Menabur Kebaikan Menabur Kebaikan Menabur Kebaikan Menabur Semua yang baik Tuhan 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 Engkau 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 Menabur Engkau akan memulihkan pikiran dan hati mereka Bahwa masih ada harapan di hari esok Masih ada harapan di hari depan Terima kasih Bapak Terima kasih Untuk apa yang sudah kau ingatkan melalui firmanmu Karena engkau adalah Bapak yang maha pengasih Bapak yang maha penyayang Yang mengampuni segala salah dosa kami Yang letih, lesu dan yang berbuan berat Tuhan Pada waktu mereka mendengarkan firman ini Mereka akan dipulihkan, disegarkan, dikuatkan Dan mereka boleh Tuhan tetap bersuka cita di tahun 2021 ini Karena mereka tidak berjalan sendiri Mereka berjalan bersama dengan engkau Dadamu dan tongkatmu yang menghibur umatmu Sehingga kami boleh tetap melangkah dengan kuat Maju ke depan Menabur dengan segala taburan yang baik Maka umatmu akan menuai Benih-benih yang luar biasa Dan Tuhan akan membuat indah pada waktunya Terima kasih Bapak dalam surga Kami mengucap syukur Untuk teguran firmanmu Yang sudah memulihkan hidup kami semuanya Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Amin Amin